Assalamualaikum rakan-rekan Pantarlih dimanapun berada, di sini Mimin ingin berbagi video tutorial tata cara mencoklit untuk Pilkada Serentak 2024. Yuk rekan disimak tata caranya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara panu menggunakan aplikasi mobile e-coklit pembelian 2024. Angka pertama, Krogin ke dalam aplikasi mobile e-coklit. Selanjutnya, masukkan nama pengguna dan kata sandi. yang telah diberikan oleh KPU. Lalu, klik masuk. Selanjutnya, masukkan kode ATP, lalu klik verifikasi. Selanjutnya, ubah kata sandi dan memasukkan kata sandi melaruh. Lalu, klik simpan. Pada alamat ini, klik simbarang untuk menghubung data. Di dalam aplikasi ini terdapat tiga fitur, yaitu beranda, tumbuh penggunaan data, dan software. Pada halaman beranda, menampilkan dashboard data teristik, joklit, tabel berikut. Pada halaman profil, menampilkan informasi wilayah kerja, potensi alamat, dan benduk dokumen. Pada halaman potensi alamat, menyisirkan kartek, RW, alamat, dan koordinat lokasi. Lalu, klik simpan. Setelah itu, klik sinkron. Berhasil meninkron data. Pada halaman pemuktu hand data, menampilkan dapetan nama pemilih. Klik nama pemilih. Halaman ini menampilkan identitas lakab pemilih. Jika sesuai, maka klik pemilih sesuai. Lalu, klik simpan. Selanjutnya, jika data yang dipilih ada yang tidak memenuhi syarat, maka klik pemilih tersari. Lalu, pilih peterangan. Setelah itu, klik ambil foto. Mengambil foto. Lalu, klik simpan. Jika ada data yang tidak sesuai, maka klik pemilih ubah, lalu tulis perubahannya. Setelah diubah, maka klik simpan. Pada halaman ini merupakan halaman yang sudah dicoklit. Halaman ini merupakan halaman pemilih tersaring. Pada halaman ini, lakukan sinkron data dengan cara klik di pojok kanan atas. Setelah itu, klik di samping salam atas. Berhasil meningkron data dan meningkron foto. Langkah selanjutnya adalah sinkronisasi data. Klik halaman yang sudah dicoklit, lalu klik di pojok kanan atas di klik 3. Klik sinkron semua data. Berhasil meningkron seluruh data yang sudah dicoklit. Halaman ini adalah halaman yang sudah tersingkron. Untuk mencari nama pemilih, klik kecep pembesar di atas, lalu tuliskan nama yang ingin dicari. Jika nama tersebut tidak ada, maka klik tambah baru. Setelah itu, klik ambil foto. Ini dikasih diri. Selanjutnya, mengisihkan data pemilih baru. Setelah semuanya telah terisi, maka klik simpan. Data pemilih baru harus disingkron dengan cara klik nama pemilih baru, lalu klik nama tersebut. Setelah itu, klik di pojok kanan atas, lalu klik gambar yang disampingnya. Data pemilih baru telah meningkron data dan telah meningkron foto. Data pemilih baru telah tersingkron. Untuk menghapus nama pemilih baru, klik nama pemilih baru. Setelah itu, klik gambar sampah di atas, lalu klik hapus. Selanjutnya, klik halaman dihapus. Klik nama yang ingin dihapus, lalu klik di pojok kanan atas. Nama tersebut telah dihapus. Pada halaman ini, klik untuk tebali data untuk mengambil data yang sudah dicokit sebelumnya di server oleh user tersebut. Berhasil memperbarui data.